Pembalap asal Spanyol, Mark Marquez, akan berusia 27 tahun pada tanggal 17 Februari mendatang, artinya, masa pensiunnya tampaknya masih sangat jauh. Musim 2019 kemarin, menjadi tahun terakhir karir balap rekan setimnya di Repsol Honda, Jorge Lorenzo, yang pensiun di usia 32 tahun, dengan membawa 5 gelar juara dunia. Walaupun Marquez masih punya jalan karir, yang panjang karena masih muda tapi bukan berarti ia tak akan keluar suatu hari nanti. Bisa jadi juga pensiun lebih dulu di usia muda, seperti Lorenzo, jika mendapati dirinya dalam kondisi yang memaksanya harus keluar. Saya akan selalu memperjuangkan gelar, di semua musim dalam karir olahraga saya, ketika saya tidak mendapat kesempatan untuk memenangkan gelar, itu akan menjadi saatnya saya pensiun, kata Marquez dalam wawancara resmi, dengan MotoGP, sebagaimana diberitakan oleh Tutomotori Web. Marquez sadar, bahwa suatu hari nanti ia tidak akan lagi bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia, maka dari itu, ia sudah mempersiapkan diri untuk hal itu. Tidak masuk akal berada di sini untuk balapan, jika sudah tak kompetitif, saya di MotoGP, untuk memperjuangkan kemenangan, dan untuk gelar, tambahkan cervera itu. Untuk musim baru 2020, jelas nama Marquez masuk dalam kandidat kuat juara dunia, tapi siapa lagi pembalap lainnya yang akan memberikan perlawanan kuat. 2019, sudah menjadi musim yang baik, tapi pada akhirnya, saingan kami akan membaik tahun depan. Jelas bahwa para pembalap Yamaha, akan sangat cepat, Quartararo akan mendapat lebih banyak pengalaman, juga finales, dan Dovi akan cepat karena, dia sangat konsisten. Kita akan melihat bagaimana motor saingan saya berjalan, tetapi saya siap untuk bertarung dan menang, demikian kata Marquez. Terima kasih telah menonton!